Untuk berikutnya kami mengundang Bapak Profesor Dr. Bustanul Arifin sedikit biodata beliau, beliau lahir di Bangkalan pada tahun 1963 Profesor Bustanul Arifin sangat terkenal, lama sekali bergerak di bidang pangan di Indonesia Saat ini beliau merupakan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Republik Indonesia Beliau juga merupakan guru besar dari Universitas Lampung Dan sebelumnya beliau memiliki banyak sekali riwayat pekerjaan dan juga aktif di berbagai organisasi seperti Perhapi, ISE, Pergizi Pangan, dan lain-lain Beliau lulus dari University of Wisconsin Medicine untuk ekonomi sumber daya Untuk S2 dan S3, kepada Bapak Profesor Bustanul Arifin, waktu dan tempat kami persilahkan Baik, terima kasih Ibu Rahmi, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Pak Sunan, terima kasih tadi Kang Deddy pencetanya Kita harus banyak belajar Saya lima tahun di Bogor, lima setengah tahun, tapi Sundanya kurang pinter, eh tapi ngertilah sikit-sikit Baik, Pak Pandu sekalian, terima kasih undangannya Mudah-mudahan tidak terlalu Tidak terlalu kaku gitu pembahasannya Tadi sudah, Kang Deddy sudah membuatnya cair Ijinkan saya nanti share screen ya Bu Rahmi mudah-mudahan diberi hak untuk melakukan share screen agar mungkin lebih sistematis Saya akan membagi dalam waktu yang tidak terlalu lama Share apa yang sudah kita diskusikan secara internal Apresiasi pada JP2GI, saya baru dengar ada asosiasi ini Saya lebih banyak berhubungan dengan pertanian yang di darat, Pak Yang di laut tidak terlalu banyak Oleh karena itu, kita fokus pada Apa namanya Pasca panen, seperti yang akan kita diskusikan sama-sama ini Mudah-mudahan bisa Apa yang perlu kita kerjakan sama-sama Bapak-Ibu sekalian, Prostra Presiden fokus pada program-program strategis Nasional, PSN Dan salah satunya yang berhubungan dengan peningkatan gisi ketahanan pangan Pasti menjadi salah satu poin Topik hal seperti diminta oleh Panitia melawan susur dan limbah dalam konteks kebijakan Ada beberapa hal yang ingin saya share Mudah-mudahan waktunya cukup Pertama, overall ya Mengenai masalah, definisi, dan seterusnya Dan Sedikit share mengenai data Data yang berhubungan dengan perkembangan terakhir Produksi, konsumsi, dan seterusnya Sampai saya ngutip apa Dari studi yang dilakukan oleh Teman-teman JP2GI Studinya Kemudian ada usul dari kami Apakah sistem resi gudang menjadi alternatif strategi Dari upaya pengurangan susut Mungkin saja Karena resi gudang pasti rantai Rantainya Rantai dingin Tidak mungkin resi gudang untuk ikan Rantainya tidak dingin Sehingga mungkin itu menjadi salah satu Dari sekian macam alternatif yang Sudah diupayakan Kemudian khusus mengenai Di wilayah limbah ikan nasional Ada beberapa hal yang ingin kita Ajak diskusi sama-sama Baik Kemudian sekalian Saya pikir saya tidak akan mengulangi lagi Mengenai ini Bahwa Kusumah ini memang harus Kurangi susut makanan Dalam konteks ikan Rupanya Setelah saya pelajari isunya Jadi Kita memang kekurangan pabres Simple Dan pabres yang ada Ataupun sistem yang ada Belum Mengencourage Untuk melakukan itu Di samping ada persoalan serius Dalam konteks Berilaku Baik oleh pelaku utama Pelaku usaha Maupun oleh konsumen Yang tidak secara rapi Untuk menerapkan Atau pengembangan Rantai dingin Tukar sebentar Masih abah Bapak-bapak sekalian Saya refresh sebentar Jadi Dari Sepertiga Pangan dunia Atau Sepertiga Susutnya Yang tadi Pak Sundan Sudah menyebutkan Kita nomor dua Kadang kita nomor tiga Kalau sampai 1,3 miliar ton Susutnya Menurut saya Keterlaluan Sepertinya Sepertinya Pak Nanti kita Bikin acara Yang tidak terlalu Merenggut Seperti hari ini Kita mungkin Aja ustad Aja ajangan Mana mungkin Negara Islam terbesar Itu suka Buang-buang Makanan Itu Mubazir Sesungguhnya Mubazir Itu Saudara Sesan Kayaknya kita Perlu Fokus ke sana Sehingga Kalau memang Dia sedikit Target 50% Mengenai itu Menurut saya Masuk akal Orang miskin Suka Buang-buang Makanan Itu kan Double Duh Sanya double Kayaknya Kita perlu Cari Kelah baru Seperti hari di IPB Kita dalam konteks Untuk Mengurangi Mendidik Para pelaku Pedagang Apa Makanan di sekolah Itu Agar tidak Menggunakan Bahan berbahaya Saus berbahaya Mengandung logam berat Oh kita panggil Nusra Kita panggil Nusra Pak Diteramai Nangis Para pedagang Bapak sudah Membunuh Generasi muda Membunuh Gitu-gitu Kayaknya Tidak perlu duduk Untuk melakukan itu Baik Bapak-bapak Sekalian Saya tidak akan mengurangi Ini Kita sudah Paham semua Mudah Kadang-kadang Kalau memang Tidak ada yang Tidak bisa Membidakan Mana food Losses Mana food Waste Menurut saya Memang Mungkin perlu Jadi kalau sudah Habis Sampaikan Namanya sudah Limba Tapi kalau Di setiap Rantai Ada Tercecer Ada Inefisiensi Ada Kesalahan Tangan Itu namanya Food Baik Sedikit Membunuh Sekalian Saya Sudurkan Data Di Renstra KKP Atau di RPJM Ini jelas Sumbernya Kita sebut semua Bicara Membacanya Pada Nomor Satu Ini Tentu Kita ambil Dari Pengah Tahun BPS Target Konsumsi Ini ada Di Renstra Maksudnya Ada di RPJM Juga Kemudian Kebutuhan Konteksnya Ada di Sini Juga Kemudian Sampai Target Produksi Apakah Kita mencapai Well Mungkin Tidak Semudah Itu Terus Kita Lihat Data Masih Masih Data Dari Produksi Kita Yang Tahun 2018 2019 42% Dikonsumsi Segar 40% Dikonsumsi Secara Olahan Dan Sisanya Diekspor Kami Tempoh hari Ikut Mengendorse Apa yang Disebut Sebagai Direct Call Jadi istilahnya Pun Teman-teman Perikanan Direct Call Itu Jika Ada Ekspor Langsung Waktu itu Dari Manado Dan Baru Diresmikan Tahun Lalu Kalau Tidak Salah Juli Atau September Dan Luar Biasa Ternyata Mendorong Meng-encourage Orang Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Nah Oke Ini Pasar Panen Di Asia Selatan Dan Asia Tenggara Kurang Danya Dari 40% Itu Gimana Susutnya Saat Distribusi Jadi Handling Pasar Panen Handling Menjadi Amat Sangat Penting Apalagi Di 9% Di Pengolahan Dan Pengemasan Produksi 8% Penyimpan Jadi Ini Serius Yang Harus Kita Capai Efisiensi Atau Di JP JP 2GI JP 2GI Agar Serius Untuk Menangani Setimanya Kita Hokus Pas Panen Atau Dari Produksi 8% Lumayan Baik Bapak 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 Sekalian Target Produksi Dari Sama Dari Mungkin Ada Yang Tidak Ada Yang Terlalu Kecil Tapi Bisa Nanti Share Bahannya Konteksnya Jutanya Itu Setidaknya Setidaknya Sudah Harus Berkurang Pada Tak Sambil Sangkut Fishbone Ini Seambil Dari JP 2GI Yang Dari Jadi Dari Setiap Rantai Yang Kita Sebut Tadi Dari Penangkapan Dari Pemanenan Kalau Yang Budidaya Dari Post Harvest Handling Transportation Ada Penyimpanan Sampai Pengolahan Penyebab Determinanya Adalah Komponen Dimulai Dari Pembuangan Ada Disibut Boost Fishing Ada Yang Terbuang Sampai Kepada Ada Handling Yang Buruk Ada Serangan Hama Beda Dengan Yang Di Asin Ada Yang Kapasitas Pengolahan Tidak Optimal Ada Kapasitas Ada Over Capacity Terus Sampai Menjadi Susur Pas Sehingga Diusulkan Beberapa Action Beberapa Upaya Dimulai Dari Komponen Rantai Pasok Penangkapan Pemanenan Pengaruh Sampai Dari Dimulai Dari Alat Tangkap Yang Mungkin Yang Legal Tidak Melanggar Hukum Terus Sampai Kita Sebut Rantai Dingin Fasilitas Sanitasi Acara Penanganan Ikan Good Handling Praksis Sampai Kepada Penyediaan Alat Panen Handling Space Kalau Teman-teman Berikan Sudah Hafal Dengan Ini Sampai Panaan Pasta Panen Sampai Kepada Apa Sampai Udah Udah Nerepan Teknik Pengolahan Bersih Clean Technology Alternative Mawa Nelimbah Zero Waste Sampai Kepada Sekali Lagi Di Distribusinya Rantai Nilai Ternyata Kebutuhan Fabrik S itu Mas Besar Dan kita Belum Mampu Penuhi Kalau Logikanya Karena kita Daerah Tropis Sudah Pasti Memerlukan AS Dan Kebutuhannya Sampai Total Indonesia Berapa 1 juta ton Masya Allah Cukup Besar Juga 10 Milyar Ton Sehingga Berapa Unit 1116 Atau Kalau Dienvestasikan Kita Perlu Hampir 14 Triliun Investasi Untuk Fabrik Kalau Mau Lihat Bisnis Itu Bisnis Apakah Bisa Rugi Apakah Kalau Nggak Dipakai Bisa Rugi Mungkin Setaruhnya Pun Lebih Dari Cukup Terus Keren Usul Saya Apakah Resi Gudang SRG Bisa Menjadi Alternatif Mungkin Baru Saya Akan Jelaskan Pada Teman-teman Yang Diberikan Apa Itu Resi Gudang Dia Adalah Hedging Risiko Management Risiko Risiko Tunda Jual Atau Lindung Nilai Hedging Bahasa Inggrisnya Lindung Nilai Bisa Menjadi Sebagai Akses Pembiayaan Bahasa Kasarnya Nelayan Menjual Ikan Mungkin pada saat Harga murah Atau harga tinggi Mungkin ini bisa Tidak laku Dimasukkan Ke gudang Disimpan Resinya Dipakai Sebagai Pembiayaan Wah itu Keren Kalau sampai Jadi Apakah Di Indonesia Sudah 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 Undang Undang 9 2006 Melalui Diperbarui Di Indonesia Ada 123 Gudang SRG Tersebar Di 25 Provinsi 105 Kewatihan Kota Dan Yang Masuk Resi Gudang Menurut Permen 2001 Resi Gudang Dibina oleh Baperti Baperti Di bawah Kemenang Dabah Beras Dagung Kakao Lada Karet Belumput Laut Kalau mau Dikategorikan Sebagai Ikan Boleh Rotan Garam Gambir Teh Koprati Mambang Merah Ikan Kepala Ayam Beku Usul Satu Karena Di dalam Resi Gudang Ini Pasti Beku Mungkin Dengan Mendorong Atau Mengintegrasikan Sesuatu Yang Darang Dilakukan Kepada Resi Gudang Mungkin Bisa Menjadi Alternatif Untuk Mengurangi Susu Suma Masa ada Data Overall Resi Gudang Masih Kecil Lebih Banyak Di Gabah Dan Beras Datanya Lebih Banyak Di Gabah Dan Beras Total 282 Milyar Beras 73 Milyar Lebih Banyak Bagah Dagung 12 Terus Masih Kecil Masih 2 Milyar Ini Ada Kesempatan Untuk Meningkatkan Itu Masukin Secara Serius Garap Di Resi Gudang Mungkin Hasilnya Bisa Lain Bisa Lain Disamping Yang Usulan Yang Terima Jalan Terus Ada Contoh Ini Saya Ambil Dari KKP Jadi Gini Bapak Duh Kalian Pasti KBI Harus Terlibat Ada Clearing Jadi Cara Membacanya Berbagaan Ini Nomor Satu Nelayan Kelompok Membawa Ikan Ke SRG Ke Gudang Gold Storage Pengelola Gudang Melakukan Uji Mutu Visual Setelah Itu Masuk LPK Uji Mutu Melakukan Uji Mutu Barang Pakai Lepal Portorium Tentu Saja Supaya Masuk Ukuran Ekonominya Setelah Mencabai Tentu Dari Pengelola Gudang Ini Menerbitkan Resi Jadi Jadi Hual Sistem Resi Gudang Ada Resi Resi Semacam Warkat Surat Berharga Diserahkan Kepada Lain Lalu Kelompok Jadi Disini Pusat Registrasi Resi Gudang Itu Mengadministrasi Resinya Untuk Keperluan Nah Bisa Dipakai Untuk Pembiayaan Bisa Diagunkan Ke Bank Ya Boleh Pengelola Boleh Saja Melakukan Penjualan Ikan Mewakili Pemilik Resi Tapi Bank Dan Pemilik Gudang Dapat Melakukan Pendidikan Kerjasama Dalam Pembeli Resi Gudang Dengan Pembeli Nilai Tambah Itulah Yang Akan Menjadi Insentif Bagi Para Nelayan Terlaku Terus Ekonominya Berputar Logikasnya Seperti Mudah-mudahan Masuk Diakalin Banyak Teori Sudah Mbak Perti Meluarkan Teori Kalau Mau Success Faktor Tentu saja Semuanya Harus Berboyang Harus Jalan Sama-sama Dari Kompetensi Pengelola Gudang Ketersediaan Lembaga Kalau Gak ada Lembaga Susah Mungkin Ditangani Satu Persatu Boleh Sampai Administrasi Sampai Kemudahan Akses Ke Lembaga Tadi Uji Mutu Adanya Kebesaran Pembeli Pasti Ada Pembeli Kemudian Akses Menuju Pertan Sampai Penjaminan Disini Nil Tambah Yang Bisa Masuk Jadi Pertanian Atau Nelayan Dapat Lembaga Ketua Ini Bisa Menjadi Intermediasi Perbankan Baik Sekarang Dalam Konteks Di Wilayah Lumbung Ikan Belin Terima Desa Hukum Sudah Ada Apatah Mampu Mungkin Mungkin Karena Kita Setidaknya Melalui Beberapa WPP Kalau Di PETA Nanti Saya Balik Kalau Di PETA Itu Kalau Fokus Di KTI Kawasan Indonesia Timur 715 714 718 Bisa Masuk Disini Laut Aru Arafura Teluk Tolu Tolu Tomini Nah Dari Sini Kalau Fokus Di Wilayah Lumbung Ikan Nasional Itu Yang Katanya Memiliki Potensi 3,6 Juta Ton Disitu Saja Jadi Rantai Pasok Dingin Mengang Peran Vitan Dalam Menjaga Peran Kualitas Peran Apalagi Disitu Ada Resik Gudang Nyambung Itu Menurut Saya Bapak Terus Kalian Memang Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Pikirkan Dalam Otex Polisi Kita Harus Push Sama-sama Dengan JP2GI Tentu Saja Ada Kita Perlu Fokus Korporasi Petani Ingat Di RPJM Ada Sasaran Target Untuk Mengembangkan Korporatisasi Korporasi Boleh Kemudian Kaitkan Dengan Lembaga Mikro Dengan Kur Bantuan Kapal Atau Kalau Bisa Ada Geraston Lebih Tinggi Lagi BBM Subsidi Jangan Dipersulit Kemudian Asuransi Dikembangkan Kalau Bisa Diakses Kepada PEN Sampai Sekian Program Apalagi Disambungkan Dengan Cold Chain Saya Pikir Ini Bisa Menjadi Harapan Kalau Ini Bisa Setelah Sama-sama Dikawal Sekali Lagi Tidak Ada Kebijakan Yang Jalan Sendiri Kebijakan Harus Dikawal Harus Dilihat Sama-sama Bukan Pekerjaan Pemerintah Saja Tapi Akademik Kemudian Organisasi Seperti JP2AGI Dan Dukungan Dari Ketika Ketika Saya Pikir Masih Bisa Ada Harapan Untuk Mengurangi Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Prof Ini Sangat Menarik Sekali Juga Ilmunya Dan Juga Alternatif Solusi Untuk Susut Pasca Panen Bapak Ibu Silahkan Jika Ada Yang Mau Bertanya Di Sini Kami Sudah Mendapat Chat Bahwa Bapak Hasan Akan Bertanya Beliau Adalah Board Dari JP2GI Dan Juga Merupakan Ketua Rantai Asosiasi Rantai Peningin Indonesia Silahkan Pak Hasan Terima Kasih Ibu Rahmi Laku Moderator Terima Kasih Juga Prof Bustandul Yang Sudah Menjelaskan Lebih Detail Begitu Detail Kepada Kami Kami Sangat Bergembira Sekali Dengan Diadakannya Webinar Ini Dimana Para Pakar-pakar Berbicara Di Sini Jadi Tadi Pak Bustandil Salam Sejahtera Dulu Buat Semuanya Semua Kita Dalam Kondisi Sehat Sehat Saja Tadi Menjelaskan Oleh Pak Prof Bustandil Tentang Resi Gudang Saya sangat tertarik Dengan Resi Gudang Karena Memang pada Waktu itu Saya Selaku Wakil dari Asosiasi Rantai Pendingan Indonesia Bekerja sama Dengan BAP PEPTI Kemudian KKP Dalam Ini adalah Dirjen PDS PKP Membuat Standar SNI Dari Resi Gudang Komoditas Perikanan Jadi Kita Buat Disitu Tahun 2017 Kita Buat Standar Standarnya Dan Kita Bagi Ada Grade A Grade B Dan Grade C Jadi Bisa Dimakrumi Jadi Paling Minimal Grade C Kemudian Kita Serahkan Kepada Sukovindo Atau Surfer Indonesia Untuk Menggrade Dibadikan Para Kusurit Komoditas Perikanan Yang Ada Di Indonesia Baik Itu Milik Pemerintah Di Bawah Koordinasi Kementerian KKP Kemudian Juga Maupun Dari Swasta Swasta Nah Itu Memang Ya Gak Semuanya Bisa Masuk Kegerece Jadi Masih Ada Yang Perlu Direnovasi Atau Perlu Diperkaya Lagi Karena Dia Gerece Tidak Masuk Berarti Dia Harus Bisa Berbenah Diri Untuk Mendapatkan Biaya-biaya Atau Financial Dari Perbankan Nah Kemudian Sudah Dicoba Oleh Perinus Perikan Musantara Dan Perindo Masalah Gitu Dimana Para Nelayan-nelayan Bisa Mengumpulkan Atau Bisa Menaruh Barangnya Ke Resi Gudang Ini Yang Dikoordinasi Oleh Perinus Ataupun Perindo Itu Nanti Ada Sistem Biaya-biaya Penyimpanan Kemudian Nanti Ada Sistem Hasil Jualnya Itu Ada Sistem Berbagi Dalam Hal Harga Beli Maupun Harga Simpannya Dan Harga Jualnya Itu Bisa Bisa Dihitung Seberapa Proporsionalnya Untuk Yang Pemilik Costurit Maupun Dari Nelayan Nah Jadi Inilah yang Perlu Kita Jembatani Pak Bustanul Kebutuhan Saya juga Alumni IPB Kakak Kelasnya Pak Bustanul Jadi Kita Sama-sama Bisa Bagaimana Kita Menyiasati Susut Limbah Maupun Susut Nilai Karena Memang Sektor Perikanan Masih Cukup Tinggi Kalau Tidak Salah Memang Kita Konsumsi Perkapitan Juga Cukup Tinggi Di bawah Sayur Dan Buah Yaitu Sekitar 55 Kilogram Per Kapita Per Tahun Tapi Susutnya Itu Kalau Menurut Asosiasi Kami Maupun JT2GI Bisa Mencapai 40% Jadi Memang Tadi Setelah Saya Lihat Melang Buana Ke Beberapa Negara Lain Memang Bukan Negara-negara Islam Susut Limbah Yang Tukup Besar Tapi Kita Lihat Negara-negara Kaya Seperti Amerika Korea Jepang India Dan China Memang Kalau Pesanakan Itu Berlimpah Tapi Tidak Habis Itu Perlu Kita Perhatikan Negara-negara Tersebut Bahwa Mereka Menyumbang Cukup Besar Peran Kasus Setimpahnya Dirasana Surat Kan Itu Saya Menyambut Baik Jika Nanti Kedepan Saya Sebagai Dewan Pengawas Di JT2BI Ini Kita Sangat Berharap Sekali Bisa Berkolaborasi Terutama Dengan Grup Pak Prof. Bustanul Ini Bagaimana Kita Bisa Membuat Sistem-sistem Menyiasati Atau Mengurangi Susut Nilai Di Sektor Perikanan Ini Karena Memang Ini Menjadi PR Kita Karena Ikan Ini Memang Sangat Mudah Didapat Oleh Masyarakat Kecil Di Samping Ayam Jadi Ikan Dan Ayam Ini Memang Merupakan Sopoguru Komoditas Komoditas Yang Paling Mudah Didapatkan Dan Harga Terjangkau Oleh Para Warga Indonesia Pertama Keluangan Penengah Bawah Dan Juga Membuka Peluang Untuk Bisnis UKM-UKM Bisa Dijalankan Dari Dalam Rumah Atau Home Industri Jadi Kami Menyebut Baik Dari Pak Bustanul Dan Teman-teman Grupnya Di Tim Ketahanan Pangan Nasional Itu Bisa Membuat Semacam Apa Namanya Proyek-proyek Kedepan Bersama JP2GI Yang Dimana Nanti Kita Bisa Merumuskan Lebih Detail Lagi Tentang Bagaimana Menciasati Food Loss Dan Food Waste Ini Itu Pak Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ditanggapi Baik Singkat Tanggapannya Setuju Mari Pak Kita Bergantikan Talan Talan Tama-sama Saya Mas Juga Ketua Supok Jahli Dulu Namanya Sekarang Sudah Dibubarkan Menjadi Pok Jahli Tangan Tangan Dan Salah Satunya Memang Yang Agak Lemah Di Segmen Perikanannya Pak Mohon Maaf Kita Kebanyakan Mengurusin Beras Terus Terang Saja Dan Saya Harus Banyak Soan Dengan Pak Sunan Supaya Saya Lebih Banyak Makan Ikan Pak Saya Orang Madura Orang Pantai Tapi Makan Ikannya Tentang Banyak Sehingga Gemuk Pak Katanya Kalau Tentang Rahmin Kalau Makan Ikan Banyak Banyak Siap Insya Allah Sistematis Sekali Lagi Kebijakan Tidak Jalan Sendiri Kita Harus Memperjuangkannya Kita Harus Mengawal Kita Harus Kawal Betul Kita Masih Di Indonesia Masih Seperti Ini Jangan Kita Berpikir Tertulis CRPJM Itu Belum Tentu Kita Harus Kawal Kita Kerewetin Juga Saya Nanti Ingin Dengar Dari Pak Carot Mudah Sudah Ada Langkah Yang Konkret Di Bapak Nas Baik Setuju Pak Asan Setuju Kita Siap Terima kasih Ini masih ada Pertanyaan Dari Bapak Yohanes Narianto Pada Pak Yohanes Dipersilakan Pak Silahkan Dianyut Dan Silahkan Menghidupkan Kameranya Dapak Yohanes Apakah Sudah Terhubung Baik Mungkin Demikian Dulu Untuk Sesi Ini Jika Masih Ada Pertanyaan Untuk Prof Busano Arifin Silahkan Dituliskan Di kolom Q&A Terima kasih Untuk Prof Busano Arifin Stay Tune Prof Karena Kita Masih Ada sesi Lagi Nanti Di pleno Untuk Bertanya Terima 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 Sub indo by broth3rmax